Setelah muridnya terkonfirmasi positif COVID-19 banyak 79 orang Man IC Bangka Tengah langsung menghentikan kegiatan belajar mengajar Walaupun kegiatan belajar mengajar di Man IC dihentikan Namun murid Man IC yang tidak terkonfirmasi COVID-19 saat ini masih beraktivitas seperti biasa Dan tidak dipulangkan ke rumah Dimana dalam kondisi seperti ini para murid di Man IC diberi kelonggaran Untuk berkomunikasi kepada keluarga dengan mengizinkan para murid membawa smartphone Langkah tersebut diambil guna memberi kenyamanan kepada kedua orang tua yang khawatir terhadap anaknya Akibat adanya murid yang terkonfirmasi COVID-19 Terima kasih Jadi untuk anak-anak kita yang negatif tentunya kan setelah stresing Mereka tetap berada di asrama Kemudian mereka belajarnya fleksibel untuk saat ini Karena para guru kita, tenaga kedua kita Tapi fokus dulu penanganan COVID-19 yang ada Makanya melayani anak-anak yang positif dengan gejala ringan dan sebagainya Jadi kita fokus dulu ke sana Tapi untuk pembelajar mereka Karena mereka punya tugas masing-masing Tapi kita tidak merekam fleksibel Selain itu murid yang terkonfirmasi COVID-19 dan negatif Tetap menjaga kesehatan tubuh Agar terhindar dari COVID-19 dan kegiatan belajar mengajar kembali normal Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih